Asipali sudah move on, gandeng kekasih baru gantikan Syarifah Asipali ditolak oleh Syarifah Asipali menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan juga uang untuk sampai ke daerah Wajo, Sulawesi Selatan, tempat Syarifah berasal Bahkan 5 tahun Asipali tidak kembali ke India saat bekerja di Arab Saudi Namun demi bisa menikah dengan Syarifah, ia rela pulang ke negaranya hanya untuk mengurus surat dika di Indonesia Kecintaan Asipali kepada Syarifah begitu besar hingga seakan menjalankan rasa rindunya pada orang tua sendiri di India Kisah dan perjuangan Asipali itulah yang membuat netizen bersimpati ketika lemarannya ditolak Syarifah Padahal sang pria sudah berada di kampung halaman si wanita Banyak orang bersimpati pada pria gagah ini dan berharap menemukan wanita yang lebih baik dari Syarifah Di sisi lain Asipali pun semakin terkenal, kisah sedihnya menarik perhatian para YouTuber dan media televisi Hingga mengundangnya sebagai bintang tamu Penampilan Asipali juga terlihat lebih gagah, tak lagi lusuh saat pertama kali memperkenalkan sosoknya kepada warga negara Indonesia Seiring berjalannya waktu, ia pun seolah telah move on dari Syarifah, wanita yang mampu memikatnya dari negeri Nanjau, India, datang ke Indonesia Hal itu dibuktikan dengan hadirnya sosok baru menggantikan Syarifah di sisinya bernama Karisma Cihna Sebagai diunggah dalam akun TikTok ad Karisma Cihna Dalam video yang diunggah akun tersebut, keduanya terlihat begitu mesra layaknya sepasang kekasih tidak ada lagi kejanggungan di antara mereka Bahkan beberapa kali wanita itu meletakkan tangannya di paha Asipali Tandanya mereka sudah menjalin hubungan yang tidak biasa Melihat video tersebut, netizen pun bereaksi Sebagian dari mereka senang dengan Asipali yang sudah move on Di sisi lain ada juga yang mencibirnya mengira pria itu hanya memainkan drama atau jimik Kebanyakan cowok kayak gitu suka bikin drama kecil-kecilan biar Ano cemburu dan kontak Ali Please jangan cari pelampiasan, kata netizen Syarifah Hairun Nisa dapat belasannya selain dapat banyak hujatan juga diusir tetangga Asipali dikabarkan masih merasa kecewa dan sakit hati usai lamarannya ditolak Bahkan pemuda asal India tersebut kabarnya masih sering menangis usai putus dengan Syarifah Hairun Nisa Meski berat kabarnya Asipali kini mencoba move on dari gadis Wajo yang menjadi mantan kekasihnya Di sisi lain Syarifah Hairun Nisa semakin banyak mendapatkan hujatan karena sudah menolak Asipali Dilansir benda wasa network dari kanal youtube media selebriti Syarifah Hairun Nisa kemarinnya juga akan diusir oleh tetangganya Rumor banyak tetangganya yang geram dengan Syarifah karena sudah mempermadukan kabupaten Wajo Lantas benarkah Syarifah Hairun Nisa segedis Wajo mendapatkan banyak hujatan dan juga diusir oleh tetangganya Usai pihak keluarganya menolak lamaran Asipali gadis asal Wajo bernama Syarifah Hairun Nisa memang mendapatkan banyak hujatan Khususnya di media sosial Syarifah mendapatkan banyak sekali ciberan dari netizen atau warganet Tidak sedikit warganet yang menyalahkan Syarifah Hairun Nisa karena sudah memberikan harapan palsu kepada Asipali Bahkan banyak juga yang mengatakan jika gadis Wajo tersebut adalah cewek yang matri Jadi perihal Syarifah Hairun Nisa mendapatkan banyak hujatan khususnya di media sosial memang benar adanya Kemudian terkait Syarifah Hairun Nisa diusir dari kampungnya oleh para tetangganya masih belum dapat dipastikan kebenarannya Meski kanal Youtube tersebut mengabarkan mantan kekasih Alif Ali tersebut diusir tetangganya namun tidak ada bukti yang mendukung Dengan kata lain sampai saat ini informasi mengenai Syarifah Hairun Nisa diusir dari kampungnya di Kabupaten Wajo tidaklah benar adanya Selain itu sumber berbeda mengukapkan jika Syarifah memiliki hubungan yang baik dengan para tetangganya Bahkan dari Swajo tersebut kabarnya akan segera menikmati dengan calon suami pilihan keluarganya Suruh lupain Syarifah Raffi Ahmad bilang begini Raffi Ahmad gemas dengan Asif Ali karena sebelumnya pria India masih berharap dengan Syarifah Hairun Nisa Pelawak terkenal Raffi Ahmad berencana akan membuat Asif Ali melupakan Syarifah Hairun Nisa Bahkan Raffi Ahmad juga ingat mengajak Asif Ali pergi ke tempat karaoke untuk melupakan Syarifah Hairun Nisa Hal tersebut Raffi Ahmad sampaikan pada acara Tolkso ketawa itu berkah Ini orang kenapa masih mau masih bertahan ya kata Sultan Andara sebagaimana dikutip benda waso network Gue aja karaoke tenang aja bilangin gue aja karaoke lanjut Raffi Dalam tayangan tersebut Asif Ali hanya senyum-senyum melihat tingkah Raffi Diketahui Asif Ali merupakan warga India yang viral karena lemarannya ditolak oleh gadis Wajo Bahkan Asif Ali sempat terlantar di bandara selama 4 hari karena menunggu kekasihnya Nisa Beberapa waktu yang lalu Syarifah dan Asif Ali diundang dalam acara yang sama Dalam acara tersebut Ali dan Syarifah berniat untuk dipertemukan Namun sayangnya gadis Wajo ini menolak untuk dipertemukan dengan Asif Ali Dirinya tidak ingin bertemu dengan Ali karena tak ingin berurusan lagi dengan pria India Mendengar pernyataan tersebut Ali sempat sedih dan menangis histeris Usai menangis seharian Ali sadar dan sudah mengikhlaskan Syarifah Pria India ini juga tidak ingin membahas soal gadis Wajo itu lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!